PEMBICARA 1 Setelah pihak kejaksaan memeriksa 26 saksi dan menemukan sejumlah alat bukti atas jugaan korupsi tersebut. Kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Pada hari ini, sejak jam 9 pagi tadi, kami sudah melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka berkesimpulan untuk kepentingan penyidikan, maka kepada para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Dugaan korupsi yang berasal dari dana hibah Pemkot tahun 2022 ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 600 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini terancam pidana 20 tahun penjara. Daeng Rahim Sidi melaporkan dari Kota Kendari.